Hai learners, Eva is here. Welcome to our new program. We're English Vlog. This is our new program. Belajar Bahasa Inggris lebih seru by vlogging. Jadi, di episode pertama ini, kita akan bahas kuasa kata yang ada di supermarket. Come have fun with me and check it out. We're English Vlog. Let's learn English by vlogging. Halo, guys. Jadi, setelah liburan panjang, kali ini aku membutuhkan banyak perlengkapan di kos-kosan. Jadi, di sini aku mau beli perlengkapan itu. Let's shopping. Berhubungan, aku sudah mematuhi protokol. Jadi, aku pakai maksudnya dulu ya. Oke, don't beat around the bush. Aku langsung ambil shopping basket. Nah, kalau keranjang belanjaan dalam bahasa Inggris itu shopping basket. Kalian tahu nggak sih? Don't beat around the bush itu kata lain dari don't take too long. Atau, jangan lama-lama. Kebetulan, sabun mandiku udah habis. Jadi, I've got a body wash for bathing. Nah, sabun mandi itu kita bisa pakai body soap or body wash ya. Then, I take a toothbrush atau sikat gigi. Toothbrush itu compound words dari kata tooth and brush. Biar nggak bau mulut atau bad breath, I take a mouth wash. Eits, don't forget to take toothpaste. Karena ini adalah pasangan dari toothbrush. Nggak lengkap dong kalau nggak ada salah satunya. Nah, perlengkapan mandi udah nih. Kayaknya udah cukup deh. Terus, nyanyakan apa lagi ya? Oh, iya. Kalau malam-malam kan biasanya kan suka nyemil nih aku nih. Wow, I've got so many snacks. Semuanya udah tersusun rapi di rak-rak supermarket. Dan in this part, tempatnya not really crowded sih. Dan langsung aja, let's speak and choose jajan yang emang interesting for me. Nah, aku udah ngambil oats alias gandum yang literally my favorite snack. Then, I don't forget to take an Oreo. Oreo ini kalau di British, kita bisa bilang basket. Nah, in American, we can say cookies. Finally, aku ambil wafer. Do you know that wafer itu punya multi-layer atau berlapis-lapis? Oh, iya. Because I like spicy, bon cabe is a good idea. Pedes. Kalau dalam bahasa Inggris, we can say spicy. Nah, kalau kepedesan, spiciness. Nah, usually, kalau ke supermarket, gak afdol kalau gak ke fruit area. Kita coba review yuk. Ada buah apa aja? In a supermarket shelf atau rak supermarket, ada banana. Kalian tau gak? Kalau beberapa banana kayak gini, we can say a bunch of bananas. Kalau manganya udah mateng, we can say ripe mango. Kalian pasti tau lah ya, ini buah apa? Yaps, it's an orange. Here is dates. Dates disini bukan berarti date tanggal atau ngedate ya. Date disini artinya kurma. Kalau sekotak kurma, we can say a box of dates. Wow, there is a star fruit. It's my favorite fruit. Di tempat kalian masih banyak gak sih buah belimbing? Dan ada juga dragon fruit. Buat yang belum tau bahasa inggrisnya buah naga, Buah naga itu dragon fruit ya. Nah, disini ada area sayur juga loh guys. Ada paprika, broccoli, dan masih banyak sayuran lainnya. Nah, kalau popok, in English is diverse for American. Tapi kalau versi Britishnya, kita bisa bilang nappy. Ingat-ingat ya perbedaannya. Lanjut yuk ke bumbu masak. Karena aku suka masak nasi goreng, jadi aku ambil seasoningnya. Nah, aku juga suka goreng-goreng loh guys. Kayak ayam goreng, tempe goreng. So, I'm gonna take a flavor yang artinya tepung bumbu. Anyway, it's pronounced flavor. Next, kita beli pengharum ruangan yuk. Ada yang tau apa bahasa inggrisnya? Yaps, pengharum ruangan itu air freshener. Anyway, aku juga ngambil a bottle of water. Tapi guys, jangan langsung diminum dong ya. Bayar dulu ke kasir, oke? Yuk review vocabulary apa aja sih yang udah kita pelajari hari ini. Jangan lupa dicatat ya. Nah, kalau kalian masih excited sama content English vlog, Jangan lupa tonton next episode ya. Aku tunggu. See ya! Guys, jadi sekarang aku udah selesai belanja dan aku udah dapet chart-nya. Nah, ternyata lumayan juga ya. Kebutuhan aku buat kamar. Kamar? Buat kos-kosan. Nah, sekarang waktunya kita pulang. Kampung inggris way.